Selamat sore semuanya, kembali lagi di Erwin Erja disini Kali ini seperti yang tadi gue janji sebelumnya Di part 2 ini gue pengen kasih tips dikit soal gimana membeli motor CBR ini Oke yang pertama kita lihat yang harus diperhatiin adalah sama surat Surat-surat STNK, BPKB itu udah harus ada Kemudian, kalau lebih bagus sih ada form A nya Karena ini kan mobil M mobil, ini motor CBU ya Complete beat up, jadi ini motor impor dari Thailand Jadi kalau bisa ada form A nya Cuman kalau nggak ada nggak apa-apa sih, yang penting ada STNK dan BPKB Nah oke di STNK nya sendiri ada nomor rangka dan namanya nomor mesin Nomor, oke Nomor mesin itu letaknya ada di bawah sini Aduh, di sini nih Itu ada nomor mesin Di sini blok, di bawah mesin Itu nomor mesin nya Untuk nomor rangka nya ada di STNK Nggak ada di sini Ada di sini Harus di cek, harus cek kalau udah sama Baru kita lanjut ke eksterior dulu Kita lanjut ke body Kita cek dulu nih Body nya masih mulus atau nggak Ada yang pecah atau nggak Biasanya yang copot tuh di sini nih Faring suka kadang longgar nih Copot, ini nggak sih nggak apa-apa Terus yang sebelah kiri juga sama Yang kedua lihat lampunya juga Ini lampunya gue beli udah agak cowak sih Nggak tahu kenapa Kayaknya kebentur sesuatu Terus spion Spion kalau bisa yang hori Karena yang hori mahal Gue pernah cari di situs itu Sekitar 300 ribuan Mahal juga sih Tapi nggak apa-apa lah Itu nggak masalah Yang kedua Yang berikutnya adalah ini Tuas rem sama tuas kopling Gue beberapa kali tuas kopling dan tuas rem ininya hilang Biasanya kalau ini hilang Biasanya udah pernah jatuh Cuman berhubung Gue cek ini masih utuh Ini juga masih utuh Jadi nggak apa-apa Ini agak belak dikit sih Cuman bisa dikencangin di dalam sini Itu nggak apa-apa Yang berikutnya Yang menurut gue Nggak kalah penting Sebelum kita masuk ke mesin Kita lihat Bannya dulu Ban kalau kayak gini Kalau pentilnya Dilihat masih ban tubeless Berarti ini motornya masih normal Masih bagus Kalau depan atau Ini depan Yang belakang Nah ini juga belakang Belakang masih tubeless Karena ini motor banyak tubeless Kalau ini motor udah pakai ban dalam Itu patut diwaspadai Soalnya bisa jadi Itu teleknya udah ada yang Ada yang bolong Di pelek sini Ada kayak Lubang kecil gitu Itu bisa bikin bocor Dan itu biasanya Dialamin sama beberapa Seber yang gue lihat sih Jadi mesti dicek juga nih Kalau ban nya bukan tubeless Mesti di Mesti diwaspadai Jangan-jangan Ada yang bolong atau ada yang bocor Bolongnya kecil banget sih Di dalam sini Kecil banget Tapi bisa bikin bocor Terus yang berikutnya Ini Tidak kalah penting Biasanya di sini nih Di Sok depan Biasanya di sini Silnya Biasanya dia Suka keluar oli Suka keluar cairan gitu Nah ini biasanya Ininya udah Udah Karatnya udah jelek Atau misalkan Karena disininya suka baret-baret Biasanya itu udah Apa Oli disininya udah habis Jadi Mesti dibongkar dulu Dicopot Dikasih oli lagi Olinya oli khusus sih tuh Ada cairan khusus Sama hasilnya juga Ini Substitusinya bisa pake Mega Pro atau Tiger Bisa Beli di toko terdekat Terus berikutnya Kenapot Ini kenapot gue pake K45 Jadi gak tau sih Cuman gue beli Waktu beli ini Masih pake kenapot asli Jadi suaranya Masih bagus Kalau bisa jangan berbukan Karena Itu bisa merepotkan Kalau di jalan raya Apalagi berurusan Berurusan dengan Polisi Jangan lah Kita Safety riding Dan juga Mengikuti peraturan yang ada lah Terus nextnya Neliat kilometernya Kilometer Walaupun sebenarnya Bisa di Kelabui sih Ininya dicopot Kabel speedometer Nah ini Nih kabelnya Bisa dicopot Tapi Gak ada salahnya Ngeliat kilometer Kilometernya Udah berapa Ini udah 50 ribu Gue udah pake Udah lama sih Jadi gak apa-apa Gue beli dulu Masih sekitar 30 ribuan lah 30 ribu kilometer Gitu Nah Buat temen-temen Yang mau beli ini motor Cek tahunnya Sama kilometernya Kalau tahunnya Misalkan Contoh tahun terakhir 2010 Kilometernya Udah di atas 30 ribu Berarti ini motor Udah pakenya banyak Tapi kalau motor Retownnya 2004 Atau 2005 Tapi Kilometernya Masih di bawah 10 ribu Kemungkinannya Cuma dua Kemungkinannya itu Memang ini motor Bener-bener Jalan dipake Ibaratnya Berkeliling doang sih Atau Ya tadi Dikelabuin Copot Kabel speedometernya Terus dia jalan Kemana-mana Oke Itu sedikit Ini juga Selain itu Emblem Sebenernya emblemnya ada sih Cuman Gatau copot Hilang kemana ini Gue juga lupa Jatuh dimana Terus ini Oli Oli rem Eh minyak rem Sorry Minyak rem ini Udah lama Gwoleh sih Masih utuh sih Cuman kalau lo pengen beli Di Entah itu dijual beli Ataupun di Pribadi Gak Sekedar lirik aja sih Dikit Gak usah sampai dibuka Pasti Juga orangnya repot Gak mau Nah Kemudian Apalagi ya Oke Coba kita buka aja dulu Di dalamnya ya Ini Buka Kalau Masih bagus Nah Dia sekali buka Langsung copot Ini masih ada Handlenya masih Masih ada Ini juga masih ada Gue juga Bisa Eh Gue kasih bongkar Dikit deh Mana ya Kunci L Ini kebanyakan Pake kunci L Jadi harus sedia kunci L Buat jaga-jaga Biasanya buat spion Atau buat yang lainnya Ini kunci L yang kecil Ini buat Buat yang di Jock Sama kadang Dimana ya Oh enggak Ini buat di jock doang Sama disini Buat pegangan itu Kalau yang gede ini Biasanya buat Eh Spion Kalau masih pake asli Atau kadang di footstep nih Footstep dia pake ini Sini Atau di belakang juga Oh enggak Di belakang dipake kunci 10 Ya Oke Kita langsung buka aja Kalau yang buat mau liat Dibukanya Bautnya masih ada Ini juga masih ada Telusan Thailand Akinya juga Aki GS Ini juga masih lumayan Wah kotor Ya ini sedikit Sedikit Di dalemnya Kita tutup lagi deh Oke Oke Kita masukin lagi Terus biasanya Dihain botol Air putih biasa sih Ini kalau misalkan Mesinnya kepanasan Lu sirem di knapotnya Sini Atau enggak Di Batangan situ Untuk mengurangi Panas mesin Oke Ini sudah Terus Yang berikutnya Adalah Nah ini berikutnya Cek di Armnya Kadang Kadang Karatan Dikit Lihat Udah Karatan atau belum Ini juga Masih asli atau enggak Rem Kalau bisa Usain jangan pake Underbone Soalnya Underbone itu Menurut gue Sama aja sih Enggak terlalu beda Jauh Terus Disini ada Indikator Juga buat Oli Sorry Minyak Minyak rem belakang Ini buat Shockbreaker Itu ada Airnya masih Dicek nih Wah ini udah Udah low Akhirnya Airnya bisa Dilihat tuh Goyang-goyang Airnya ini udah low Ini gue perlu Isi Ini perlu Isi lagi Ini blok Mesin masih Standar Panas Terus Ini juga Radiator Kalau bisa Kalau pas Lo udah beli Lo cek di Radiatornya Airnya masih Bagus apa enggak Yang kadang Air radiator itu Orang dari awal beli Enggak perlu diganti Dicek aja sih Kalau pun harus Ganti Ganti Cuman biasanya sih Air radiator sih Gantinya lama sih Berapa tahun gitu Baru diganti Oke Ini juga Pastiin semua Indikator nyala Ini kita kontak Nyala Terus Lampu sen Lampu sennya Kalau bisa Pastiin Depan nyala Ini Kira juga nyala Oke Depan juga sama Belakang juga sama Belakang Ini buat yang kiri Kiri nyala Yang kanan Kanan juga nyala Nih tuh Tuh kanan nyala ya Oke Ini udah oke semua Klakson Klakson juga masih bunyi Oke Sekarang Kita mau Coba denger suara mesinnya dulu Oke Ini kita turun lagi deh Gak usah Oke Kita nyalain mesinnya Denger aja Denger aja suaranya Kalau suaranya agak Ada deg-deg-deg-deg Gitu Kalau masih Nyalain itu Sebenernya Standard sih Cuma kalau Mesinnya udah kasar banget Suaranya Mungkinan Entah memang Mesinnya udah ada yang Kurang bagus di dalam Atau Olinya belum diganti Ini Bisa kalau motor Masih standar tuh Dia naiknya Masih cepat lah Oke Ini handle juga Kalau bisa Pasti masih ada Terus Selain itu Ada juga switchnya Di Sini Ini gear neutral Ini gear 1 ya Kita matiin Ini lagi dalam posisi Gear 1 Oke Kalau dia masih bagus Switch disini Ini switchnya Buat di coupling Kalau dia masih bagus Kita ke dalam Kondisi kontak Ini udah kontak Gear 1 Kita pencet coupling Kita shutter Biasanya dia langsung hidup Cuma kalau misalkan Dia gak nyala Berarti Project ininya Biasanya udah kendor Gitu Oke Terus yang nextnya lagi Kita coba langsung jalan aja Kalau lu dikasih izin buat jalan motor Pertama lu Teg dulu Jalannya kalau pelan gimana Bahannya goyang gak Terus Selain itu Lu cek juga Shock breakernya Shock breakernya Kadang Shocknya kalau udah Udah lama Biasanya dia gak ngepost Ini shock motor gue memang udah agak ngepost sih Itu gue angkat nih Tuh Ini pairnya udah kurang bagus Tuh Tuh Bisa diangkat Ini pairnya udah kurang bagus Udah lemes Shock breakernya udah lemes Jadi Itu salah satu Ini aja sih Saran aja Kalau shocknya masih kuat Ini shocknya udah lemes nih Udah lemes Shock breakernya udah lemes Jadi perlu diganti Apalagi buat kalian yang boncengan Mau boncengin Temen Pacar Orang tua Atau Sanak saudara Oke kita coba lanjut jalan Kita jalan Terus kita coba putar balik Biasanya kalau misalnya ini masih bagus Dia gak apa-apa sih Oke Masih gak apa-apa ya Naturalnya juga gampang Remnya juga Masih kencang kan Masih bagus Cek Cek juga remnya Kadang Kadang kampasnya udah habis Nah coba kita putar balik lagi nih Kosong Gue sekaliannya pilih jalannya kosong Biar reviewnya enak Selain itu Kalau mau liat Ini motor bagus atau enggak Biasanya lu bisa lepas tangan Jalannya sekitar 20 lebih Coba lepas tangan Kalau lepas tangan dia masih bisa Masih gak goyang-goyang Stangnya berarti masih bagus motornya Ini gue liat stangnya masih bagus sih Dia gak Stangnya gak goyang-goyang Coba lagi nih Biasanya 30 sih Lepas stangnya Dia masih lurus Berarti ini motor Stangnya masih bagus Gak oblak stangnya Gitu Terus kalau direm Masih bagus Memang kalau-kadang kalau Suka ada bunyi dek-dek gitu Dikit Biasanya itu di Ini ya Di remnya biasanya Ada yang goyang Atau enggak memang Disininya Stang segitiganya memang Udah ada yang kendor Udah ada yang oblak Jadi mesti dicek lagi Ya kita putar balik lagi Ini kalau motornya masih bagus Kita bisa bikin angkat 8 disini Wah gue gak dapet nih Oh gue dapet Yang gue suka ada motor Ini dia Handlingnya bagus Tuh Oke Rem masih bagus Oke Ya Oke Terus apalagi ya Kayaknya sih Kalau dari gue Kayaknya itu aja sih Oh oke Gue lupa satu lagi Ini yang gak kalah penting Kita cek di rantainya Ini rantainya masih bagus Lihat Ini udah Udah kering sih Rantainya Belum Belum callin lagi Cuman kalau mau liat Ini ada cover rantainya Kalau bisa masih ada Soalnya ini asli dari hondanya Berlindungan rantai Rantainya nih Kalau mau cek juga Ini rantai udah kendoran atau enggak Cek disininya Coba lu pegang dikit Terus lu goyang-goyang Ini masih kenceng Ini masih kenceng rantainya Terus giniin Dinaik turun kanan kiri Masih kenceng Kalau dia ada oblak Berarti itu rantainya Entah rantainya udah kendor Atau memang di Ininya Gearsetnya udah oblak Atau bisa jadi Mata rantainya juga Sari Mata gearnya ini juga Udah ada yang Tipis Udah tajem-tajem Udah kemakan Jadi itu bisa Cukup mempengaruhi Selain itu juga Yang Terakhir Kalau dari gue Cek baut-bautnya juga Ini harusnya di awal sih Cek baut disini Baut fairing-fairingnya Masih lengkap atau enggak Terus sama Bautnya masih ori Ori Honda Maksudnya sama semua atau enggak Kalau bautnya udah beda-beda Itu bisa jadi Udah ada yang hilang Ini masih ori semua Ini masih sama Tuh sama Semua Oke Ini Dis brake-nya Udah agak tipis sih Cuman masih Masih bagus Ini juga shock-nya masih oke Gitu Ya Thank you Kalau lo mulai thank you Tambahan deh Bonus-bonus Thank you Kita push Buka Ini card-nya Harusnya ini ada card disini sih Asli buat itu Cuman kalau enggak ada Ya enggak apa-apa sih Cek disini juga nih Ini masih bagus Masih enggak kelopok Masih bagus Jadi enggak apa-apa Kita tutup Lek Dia akan jadi horizontal Kita cabut Biasanya Kalau ini sebenarnya ada Namanya Magnet juga Buat ini motor Cuman berhubung magnetnya Udah hilang Magnetnya Nih Kuncinya udah hilang Udah enggak nempel lagi Gue juga takut Nanti kalau ditutup Udah seret banget Ini harusnya bisa nih Sini harusnya bisa Kayak motor yang lain Jadi Harusnya masih nyala Gitu Ya Sama ini Tambah lagi Cuk Kalau motor mogok Tarik dikit Cuman biasanya gue jarang pakai sih Nih Kopling Bisa oke Kabel Kalau kabel Substitusinya Kalau kabel koplingnya udah keras Ini kalau kabel koplingnya keras banget Ini enteng sih udah gue ganti Kalau kabel koplingnya keras banget Lo bisa tuker Kalau Mau bisa pakai Mega Sorry Tiger Tiger atau Mega Pro itu Cocok kok Tapi memang Lebih panjang sih Lebih panjang dari Dari motor asli ini Kira-kira Lumayan sih Sekitar 5-10 cm Lebih panjang Ada yang bilang Pakai Motor Vespa Cuman gue gak tau Caranya gimana sih Katanya diambil Dalemannya Terus luarnya itu Selong-selong luarnya Masih pakai yang asli Cuman gue juga gak ngerti caranya sih Kalau buat yang ilmu gampang Ya pakai itu aja Pakai Tiger atau Mega Pro Cuman jadinya agak panjangan Gak panjangan dikit Sampai kesini Cuman cocok sih Pas Pas banget buat ini Gitu Ya Ini Beberapa semua Ini tambahan dong sih Ini tambahan gue beli di Online Cuman udah gak nyala Karena ya tau lah Namanya barang yang Murah Biasanya Gataan lama Gitu Thailand Masih Thailand Made in Thailand Gitu Ya Oke Kayaknya Gitu aja Tips dari gue kali ini Semoga membantu Dan Untuk nextnya Gue harap gue bisa berbagi Beberapa hal lagi Seputar Nih motor Seber old Oke Ya See you next week Teman-teman See you next time juga Kalau bisa Gue Vloggingnya Banyak-banyak lagi Gue bisa share Soal Nih motor Yang gue tau Ya gue bisa bantu share lah Gitu Oke Sampai ketemu di next vlog yang berikutnya See you next time Bye-bye Bye-bye